Teman-teman sekalian, terima kasih sudah hadir. Kami memulai perjalanan dengan niat baik, dengan semangat yang tinggi, dan dengan komitmen ke negaraan yang kuat. Kita ingin berdemokrasi dengan matang, berdemokrasi dengan terhormat. Itulah niat yang kita mulai ketika perjalanan ini dilakukan. Dan kemudian selama kampanye, kita kerjakan kampanye ini dengan sebaik-baiknya. Kita ingin kampanye yang mencerdaskan, kampanye yang mencerahkan, kampanye yang membawa kebaruan, kampanye yang membuat semua yang terlibat merasa ada sesuatu pembelajaran, sebuah peningkatan di dalam mutu kita berdemokrasi. Itulah sebabnya kita menjalani proses kampanye itu dengan sepenuh hati, serius. Dan insya Allah cerita pengalaman bagi siapapun yang terlibat, itu adalah pengalaman yang mengesangkan, pengalaman yang membanggakan. Itu juga sebabnya ketika kemudian Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusannya, kita menghormati dan kita menuntaskan dengan mengakhiri tugas dalam proses ini yang dipimpin oleh Pak Kapten dalam sebuah timnas kampanye kemarin, timnas amin. Nah, siang hari ini menjadi fase penutupan untuk kerja kampanye, kerja tim sukses yang sudah berlangsung sejak bulan November. Bila dimulai dengan mendeklarasikan kepada publik, maka diakhiri juga dengan menyampaikan kepada publik. Jadi pada waktu pembentukan timnas kan kumpul kita, kita umumkan, dan hari ini juga kita kumpul, kita umumkan roda publik, bahwa timnas amin telah bekerja dengan sehormat-hormatnya, telah bekerja dengan sekeras-kerasnya, telah bekerja dengan semulia-mulianya, karena itu semua yang terlibat merasa bersyukur dan bangga. Dan kami akhiri tugas itu dengan rasa syukur, itulah sebabnya hari ini kita kumpul. Adapun kita sebagai warga negara akan terus berjuang, di medannya masing-masing, di jalurnya masing-masing. Tapi kita ingin timnasnya selesai dengan baik. Itulah yang kita akhiri pada siang hari ini, bukan mengakhiri perjuangan, tapi mengakhiri sebuah fase perjuangan ketika sama-sama kampanye untuk Pilpres. Pak Anies, kapan ini masih hanya yang menunggu publik? Soal sikap Pak Anies ketukkan ini kapan? Soal timnas dulu, sebentar. Tuh, 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 Tuh. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan halal-halal dan penutupan kerja timnas amin. Ini artinya sebagai sistem sudah kita akhiri, tetapi kami tadi merasakan spirit, semangat, kebersamaan untuk perjuangan perubahan tidak boleh berhenti di berbagai level dan ruang juang masing-masing. Saya tadi bercerita bahwa contohnya kemarin saya naik kereta, kemudian ada ibu-ibu pakai kursi roda, tidak bisa naik kereta karena tidak ada jembatan menuju kereta. Penumpang marah-marah, dia bilang ini gara-gara amin, tidak menang ya begini ini. Artinya apa? Spirit perubahan itu merata. Sehingga harus terus kita lakukan perubahan, akses difabilitas, pembukaan akses-akses kemudahan publik, kebebasan berpikir, berpendapat, berorganisasi. Itulah perubahan-perubahan yang harus diwujud. Dan spirit itu terus menyala-nyala di batin kita semua. Itu artinya meskipun hari ini kita tutup sebuah kelembagaan, tapi kita disatukan oleh cita-cita yang berlanjut. Karena itu terima kasih kepada semuanya yang telah bersama-sama mensukseskan amin. 40 juta pemilih yang tentu itu amanah yang harus terus dijaga perjuangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya hormati. Tadi apa yang sudah disampaikan Pak Anies dan Pak Muhaimin. Saya pertama berterima kasih dan bangga menjadi bagian dari perubahan ini yang sudah ditunjuk sebagai Kapten Timnas. Bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang memanage demikian besar orang dengan berbagai karakter dari partai, dari akademisi, intelektual, ada dari santri, ada dari TNI Polri. Ini memberikan wawasan tersendiri buat saya sehingga saya merasa bangga menjadi bagian ini. Saya sekali lagi mohon maaf apabila dalam melaksanakan tugas mulia ini ada kekurangan dan kelupaan. Mudah-mudahan perjuangan ini walaupun Timnas sudah selesai, tadi apa yang dikatakan Pak Anies dan Pak Muhaimin, tetapi semangat berjuang kita tetap lanjutkan. Mudah-mudahan di medan yang lain kita bisa bertemu lagi untuk berjuang untuk meyakini kebenaran yang kita yakini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.